Hai, mas malah-mahal nama saya Christian Rangrofianto dari SFA dari Napa Jisbogor. Di sini saya akan menjelaskan secara sikap pengalaman penelitian yang akan kita lakukan berjudul Kece Gotadir, Inovasi Alternatif Mengganti Pasti. Di sini saya akan menjelaskan saya, dengan Tanselah Sia di Napa dan juga Yeshika Laura. Sebelum kita mulai penjelasan kita secara lebih lanjut, saya ingin memberitahu kalian apa itu Kece Gotadir. Jadi Kece Gotadir itu sesuai namanya merupakan sikapkan dari Kertas yang gondok tahan terhadap air. Inovasi dari kami ini adalah kertas dari tubuhan esai gondok yang tahan terhadap air. Karena sikap ketahanan yang terhadap air, kertas dari kami ini dapat digunakan sebagai alternatif mengganti plastik sekali pakai. Selain itu, unggulan dari kertas kami adalah dapat terdegradasi secara sempurna dalam tanah dan memiliki potensi untuk dijadikan sebagai pupuk organik. Tujuan penelitian kami adalah menemukan alternatif baru, pengganti plastik sekali pakai, dan mengatasi masalah elektronikasi yang disebabkan oleh Esai Gondok. Penelitian ini terbagi menjadi empat metode utama, yaitu membuatan kertas, uji penyerapan air, uji degradasi, serta uji kualitas kertas. Pertama-tama, blender Esai Gondok segar yang baru saja diambil dari alam hingga akhirnya halus. Setelah di blender, Esai Gondok dikurangi kandungan airnya dengan mengalakan pengayakan. Setelah disaring, Esai Gondok dikurangi kandungan airnya lebih lanjut dengan menggunakan pemanasan. Terimbang 5 gram NOH, kemudian larukan ke dalam air untuk membentuk larutan NOH 2,5% sebanyak 200 ml. Kemudian panaskan larutan di wadah tertutup selama satu setengah jam. Setelah berubah warna menjadi kehitaman, pilar secenggondok di air mengalir untuk mengurangi konsentrasi natrium hidroksida yang terlarut. Setelah dilakukan proses pembilasan, kemudian pulp eseng gondok dibleaching dengan menggunakan sodium pipoklorit sebanyak 250 ml. Dilakukanlah proses pembilasan tahap akhir. Akibat proses yang panjang ini, terjadilah pengurangan masa yang semula adalah 10 gram menjadi 7,6 gram. Dimuang 2 gram CMC, lalu larutkan dalam air sebanyak 100 ml. Setelah itu, panaskan larutan hingga larutan menjadi homogen. Setara di satu sisi lainnya, panaskan 10 gram pati yang terlarut dalam 100 ml air. Setelah diinginkan, maka dibuat 4 jenis sampel dengan berdasarkan jenis additional matrix maupun rasanya terkandang dalamnya. Di sini kami membuat sampel A dan B dengan menggunakan additional matrix berupa CMC. Sampel A memiliki perbandingan antara pulp dan CMC sebanyak 2 banding 1, sementara sampel B memiliki perbandingan 4 banding 1. Selain itu, kami juga membuat yang dengan pati sebagai additional matrixnya, yaitu dengan perbandingan 2 banding 1 dan 4 banding 1. Setelah itu, ratakan semua sampel hingga bentuknya menyerupai lembaran-lembaran seperti kertas. Masukkan sampel yang sudah diratakan ke dalam oven, suhu 100 derajat celcius selama 30 menit. Setelah dipanggang, hasil akhir akan jadi seperti ini. Mengetahui daya seram kertas dilakukan pengujian dengan menculupkan 2 x 4 cm kuadran kertas ke dalam 10 liter air. Lalu mencari perubahan volumenya dengan mengurangi volume awal dan volume akhir. Lalu kami pun mencari persentase penyerapan air dengan cara membagi perubahan volume per volume awal, lalu kami kalikan dengan 100%. Pengujian degradasi dilakukan dengan mengubur setiap sampel tanah sedalam 3 cm di bawah permukaan tanah. Sampel dihitung perubahan masanya setelah 7 hari. Pengujian keefektifan bubuk dilakukan dengan mengubur setiap sampel tanah beserta 10 bibit cabai di setiap polybag dengan repetisi sebanyak 3 kali. Setiap 7 hari sekali, bibit cabai dihitung pelaju pertuburnya dan juga persentase mortalitasnya. Cuma yang telah kami lakukan, didapat hasil beri. Berdasarkan grafik yang telah kami buat, kita dapat melihat kalau sampel yang terbaik berubahan sampel E, yaitu kertas HVS 70 GSM. Namun, saat kita melihat persentase mortalitas, kertas HVS 70 GSM ini memiliki mortalitas yang paling tinggi, yaitu sekitar 90%. Artinya, dari 10 bibit yang kita tanam, hanya satu saja yang berhasil tumbuh dengan baik. Dari data-data problem, kami dapat menyempukkan 6 menjadi 7 poin. Yang pertama, patik serbaik adalah api. Yang kedua, dari 10 gram AC penuh kering, dihasilkan 7,6 volt kertas. Yang ketiga, pati dan sensi memiliki impermeabilitas terhadap air. Yang keempat, sampel C dan D merupakan sampel yang menyerap air paling sedikit. Yang kelima, sampel A, B, C, dan D terurai lebih dari 50% dalam kurdur waktu satu minggu. Yang keenam, laju pertumbuhan tertinggi terdapat pada sampel E, yaitu HVS 70 GSM. Namun, pada minggu keempat, tas HVS ini memiliki mortalitas yang paling tinggi, yaitu 90%. Yang ke tujuh, sampel C memiliki kualitas terbaik, ditinjau dari kualitas ketahanan tarik dan juga kualitas ketahanan robek. Nah, melalui pembelian dan hasil dantakan infolight, kami berhasil memecahkan masalah yang menjadi monofo, sekaligus mencapai 2 langit kita, yaitu berhasil menciptakan satu produk yang dapat digunakan sebagai alternatif berganti pasti sekali pakai. Sekian, diri saya telah menonton sampaikan dan terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih telah menonton!